Hai Badu eh selamat pagi siang sore malam teman-teman subscriber pagi kali ini kita perjalanan menuju bengkel salah satu bengkel di wilayah sekitar kita sekitar untuk melihat bagaimanakah kemarin ada yang lagi viral kicang super menggunakan kartu sepeda motor Suzuki next kita lihat kita lagi menuju ke tempat pemilih mobil kicang tersebut nanti kita akan sharing kita akan bahas bareng-bareng bersama teman-teman ini berangkat bersama tim ada pak supir ada tim kita sama tim saya sendiri hahaha selamat oke ini sebentar lagi kita akan nyampe di lokasi bengkel Oke sebelum kita lanjut videonya subscribe dulu channel pakkerju speed supaya bisa mendapatkan update video-video terbaru Oke kita sudah sampai di bengkelnya kita mau lihat ini suasana bengkelnya ini turun dulu teman-teman ini kita sudah berada di depan kijang super yang pakai karburator kemarin dipasang karburator Suzuki next ini kita sudah di berada di depan kijang yang banyak video ini beredar di media sosial bahwa YouTube kita ketemu langsung kita lihat langsung kijang itu setelah kemarin ada banyak viral video korol adik pakai karburator Supra dan sudah dites perjalanan ini ada lagi kirang yang menggunakan karburator sepeda motor ini penampakan mobilnya kita berada di wilayah bengkelnya ada di wilayah tuban Jawa Timur tuban Selatan tepatnya di Kecamatan Bangilan Bangilan ini berada di bengkel ternyata ini bengkel bis bengkel bis pak ya karuseri bis jadi temen-temen ternyata di sini ada tuban Selatan ada bengkel karuseri bis Murni Joyo Oh Mulyo Joyo di karuseri Mulyo Joyo ini banyak sekali beberapa bis dari tahun-tahun tahun berapa yang di servis di bengkel Mulyo Joyo tepatnya di Kecamatan Bangilan Tuban Jawa Timur jadi teman-teman bisa mungkin tanya-tanya kita bisa berbagi kontak nanti dilihat di deskripsi untuk kutat terkait bengkel bis karuseri Mulyo Joyo ini Oke kita lanjut suit hijang yang menggunakan karburator sepeda motor Hai udah ngelak nih nih selamat menikmati naik kemarin kan pakai ini cuma ini pakai last disini kan oksigen susah jadi pakai last listrik cuma rawan bocor ini begini bikin yang kayak gini berarti ini cuma dibuat sebagai adaptor dari manifold milik sepeda motor Mio jadi ininya manifold sepeda motor Mio terus dikasih adaptor besi setebal 3mm saya disesuaikan dengan bautnya manifold milik Kijang yang super jadi pembatannya seperti itu teman-teman jadi ukuran sepuyirnya 100 ukuran 100 untuk yang bensin untuk anginnya 85 untuk bensinnya 85 anginnya 85 untuk bensinnya ukuran 100 standarnya Kijang standarnya Kijang tetap pakai sepuyir standarnya Kijang karbu PE 35 eh 28 maaf PE 28 KW ya sepuyirnya itu tadi untuk anginnya 8 pagi masih enak pagi enak ya masih langsung tapi ini belum dibuat tes jalan kita nanti tes jalan sama mas Ferry kita lihat bagaimana penampakan karbu Kijang karbu sepeda motor dipakai di Kijang super tipe mesin 7k atau 1800 cc jadi ini vakum-vakumnya sudah dilepas semua mas ya untuk vakum delko ikut ke sini oh vakum delko kalau tidak difungsikan berbet iya karena kan pengapiannya kan tidak bisa bergeser jadi vakum delko masih difungsikan terus baru mau mikir vakum AC vakum AC nya ya susah kalau yang karbun naik kemarin kan bisa dari luar nah ini kan dari sini ini harusnya bikin katuk oh iya ya masih fungsi kan eman AC nya masih aktif jadi ini mas Ferry masih punya PR lagi bagaimana cara membuat vakum AC ini supaya bisa bekerja walaupun menggunakan karburator sepeda motor karburator PE28 sangat menginspirasi sekali mas Ferry buat teman-teman bisa dicoba sebelum dicoba nanti kita lihat dulu bagaimana karburator ini dipakai jalan oleh mas Ferry ini sudah lama atau baru ano mas pakai ini baru kemarin malam yang ini lah karburator ini kemarin malam oh baru kemarin malam kalau yang karbun naik sudah saya pakai hampir satu minggu oh gitu terus kemarin kan ada video-video itu ya video viral korola di ik pakai supra siapa juga tahu itu ya sempet dari teman sempet ya apa terim karena cari akal intinya cari-cari di youtube barulah ketemu itu jadi terinspirasi itu teman-teman terinspirasi dari korola dik yang pakai karburator sehingga mas Ferry penasaran terus membuat kicangnya dipakai dibikin menggunakan karburator ini kebukturan speedo kan masih aktif semua jadi nanti jarak berapa kan bisa oh iya siap-siap mas Ferry bagus sangat menginspirasi oke ini teman-teman di tes jalan sama mas Ferry kebetulan kemarin kami tidak bisa ngikut tes jalan karena kami sudah pulang duluan untuk menunggu menunggu mas Ferry mau tes jalan mobilnya kami sudah pulang dari bengkel menurut pengakuan mas Ferry kicang ini di tes jalan dengan speed rata-rata 60-80 km per jam bisa menghasilkan konsumsi BBM 1 kg eh 1 liter mendapatkan 18 km jadi lumayan cukup iris ya modifikasi yang sederhana bisa menghasilkan konsumsi BBM yang lumayan iris juga oke itu terima kasih teman-teman telah menonton video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian jadi ini mobil anu inventaris kantor mobil untuk belanja inventaris bengkel karuseri Mupo apa tadi Mulyo Mulyo Joyo jadi mobil sebenarnya mobil buat belanja dapetnya dapetnya juga murah sekali mobil XXX pokoknya dibawah 5 harganya ini 18 sebenarnya sulatnya lengkap tapi gak diambil cuma diambil mobilnya saja harganya cuma di bawah 5 juta akhirnya sama mas Ferry dibuat eksperimen seperti ini karena mobil bengkel dan tempatnya di bengkel udah adik sendiri mudah semoga 2 bulan ke depan tampilan berubah semoga sip 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 oke oke proses baru proses iya iya mudah-mudahan amin terkabul perharapani mas Ferry membuat Kijang ini tampilannya jauh lebih bagus lagi tinggal mencet ini mobil inventaris karuseri bodo Mulyo Mulyo Joyo karuseri Mulyo Joyo buat belanja belanja oke gitu teman-teman terima kasih telah melihat video ini barangkali nanti ada pertanyaan apapun bisa tulis di kolom komentar nanti kita sampaikan langsung ke pemiliknya oke jangan lupa like subscribe dan komen share ke teman-teman jika video ini bermanfaat terima kasih telah menonton video ini